Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada Nah baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetes fitur alarm mp2 Alarm mp2 yang terpasang di yamaha mp25 Nah nanti kita tes satu-satu fiturnya Nanti remote utamanya seperti ini, dapet satu Kemudian ini buat sadangan Nah seperti kita ketahui mp2 ini remote-nya bisa getar dan bunyi Nah kita tes Pertama kita hidupkan motor ini Menggunakan remote Caranya untuk menghidupkan mesin Petir pencet dua kali Maka mesin akan hidup Kita gempak buka dulu Nah Dua kali cepat Dan lepas Mesin hidup tanpa fungsi kontak Coba kita tes kontaknya Nah kontaknya Pada saat nanti motor mau jalan Mau kita jalankan Kontak tinggal on-kan saja tadi Baru motor bisa jalan Kalau seandainya kontak tidak terpasang Kurang disarankan Jadi kalau starter via remote Terus motor kita jalankan Kontak posisi off Kemudian kita on-cut Nah Simen disitu Untuk matikan mesinnya Disini ada gembok buka Pencet sekali Nah Ini posisi Standar samping Gigi netral Nanti pada saat posisi Gigi satu Ataupun gigi yang lainnya Motor tidak bisa starter Nah Kita tes Nah posisi disini gigi netral Kita masukkan Persenelengnya Nah ini sudah masuk Gigi pun sudah pindah Gear 2 Disini Dalam keadaan posisi Tidak netral Masuk gigi Maka untuk starter via remote Dia tidak bisa Kita tes lagi Kita pencet Dua kali Untuk hidupkan mesin Mesin tidak hidup Tapi kelistrikan hidup Kita cek Clash on-nya Sand-nya Disini Dalam posisi Gear 2 Nah Kalau kita kembalikan Ke netral lagi Persenelengnya Maka motor Kembali bisa hidupkan Menggunakan Remote dari sini Nah kita netralkan lagi Posisi sudah netral Kita matikan dulu Coba kita hidupkan lagi Motor ini Kita hidupkan lagi Menggunakan remote Pencet dua kali Dan lepas Nah mesin hidup Tanpa kunci kontak Nah untuk matikan Disini ada gembok buka Sekarang kita tes Anti maling Anti letter T Anti kunci paksa Mode suara Alar mode suara Pencet sekali Gembok tutup Pada saat terjadi Kunci paksa Dari sini Dari letter T Dari kontak Terjadi kunci paksa Nah remote Tergetar dan bunyi Kita tes Kita tes disini Kita hidupkan dari sini Motor kita bisa hidup Gembok buka Untuk menonaktifkan alarm Setelah gembok buka Motor kita bisa hidupkan lagi Dari sini Nah kita hidupkan lagi Dari sini Stutter Nah sekarang kita tes Anti rampas Jadi untuk anti rampasnya Cara 150 sampai 200 meter Motor ini kita bisa matikan Menggunakan remote Caranya tekan gembok tutup Sekali Pada saat terjadi Hidupkan lagi dari sini Maka mesin tidak bisa hidup Remot getar sama bunyi Gembok buka Buat Non aktifkan anti rampas Anti rampas non aktif lagi Motor kita bisa hidupkan Menggunakan kunci kontak Dari sini Sekarang kita tes Mode silent Jadi alarm MP2 ini Debatalin dengan sistem Keamanannya itu Silent mode Silent mode ini artinya Pada saat kita aktifkan Gembok tutup ini Pencet dan tahan Kurang lebih 5 detik Cedanya Sampai sen berketip Alarm aktif mode Silent mode Pada saat motor ini disenggol Kurang tas Hanya sen berkedip Remote Tetap bergetar Pada saat terjadi Letter T Sirinnya tetap Mengeluarkan suara Jadi pada saat disenggol Kan tidak ngedip Mengeluarkan suara Sirinnya Tapi pada saat terjadi Letter T Coba kita hidupkan Dari sini Gombok buka Untuk menon aktifkan Alarmnya Nah itulah Beberapa fitur Alarm MP2 Sampai jumpa lagi Dengan video saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi